Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mewaksili kelompok 4 sebagai moderator akan membuka sesi presentasi mengenai perempuan berkemajuan di masa periode Ibu Profesor Kama Masuratno. Pada teman-teman yang hadir diharapkan keaktifannya. Kepada pemapar, beri silahkan. Profesor Dr. Ajah Siti Kamamah Turatno adalah Ketua Umum Nasihatul Aisyah pertama pada tahun 1965 hingga 1968. Tahun 1968 ia masuk jajaran pimpinan pusat Aisyah. Jabatan yang pernah dipegangnya di Aisyah adalah Bendahara, Sekretaris dan Wakil Ketua. Setelah itu Kamamah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dari tahun 2000 hingga 2010. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kristi. Profil dan Riwayat Pendidikan Profesor Dr. Ajah Siti Kamamah lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 1941. Beliau adalah putri kedua dari pasangan Kiai Haji Hanatmur dan Haji Aju Khayyah. Beliau memulai pendidikan dasar di SD Muhammadiyangub, kemudian melanjutkan ke SMP Putri Muhammadiyah atau yang dikenal sebagai SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk selanjutnya, kepada Mbak Hairun Nisa dipersilahkan. Profesor Hamamah kemudian diterima di UGM dengan Fakultas Sastra dan Kebudayaan setelah menyelesaikan bakal laureate tahun 1963 lalu diangkat menjadi asisten perkulian Profesor Sumadi Sumo Widakdo untuk Bahasa Arab dan Islamiologi di fakultasnya dan juga IKIP Negeri Yogyakarta. Setelah menamatkan S1 tahun 1967, ia diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra UGM. Setelah meraih gelar kesarjanaannya, Hamamah meraih S2 di Ecole des Hautes Etudes and Sciences Social Paris, Perancis tahun 1975. Di Perancis ini, Hamamah memperdalam Bahasa Arab dan Perancis di Universitas Paris III sehingga ia menguasai Bahasa Inggris, Perancis, Arab, Jerman, dan Belanda. Pada tahun 1988, Hamamah meraih gelar Doktor Irmu Sastra dari UGM dengan disertasi Hikayat Iskandar Zokarnain, suntingan teks dan analisis resepsi dengan predikat kumlaut. Predikat penelitian di Belanda tahun 1983-1984, 1987-1988, tahun 1984-1988. Nanti, ia ditetapkan sebagai gulisar ilmu budaya UGM. kendala anggota Dewan Pakar ICMI Yogyakarta tahun 2004. Divisi Kebudayaan ICMI ini tahun 1994-1999. Kamamah juga berdapat sebagai pimpinan di perusahaan majalah Suara Asia 1966 sampai dengan sekarang. Bersama sahabat karibnya, yaitu Profesor Dr. Randa Haji Siti Baroro Barit, Kamamah Suratno termasuk dari tujuh orang Profesor yang berasal dari Kauman. Untuk slide selanjutnya, kepada Mbak Jihan. Profesor Dr. Siti Kamamah mengajar di UGM Fakultas Ilmu Budaya dan Program Pasca Sarjana Kajian Amerika Timur Tengah dan ICRS. Beliau mengampu mata kuliah filologi, ilmu dan teori sastra, ekranisasi resepsi budaya sastra, teori teks, teori interpretasi, feminisme, dan metode penelitian ilmiah. Beliau juga mengajar di UBN Sunan Kalijaga UNY, IAIN Wali Songo, Semarang, dan Pasca Sarjana Ilmu Suha Sastra Universitas Tiponegoro, Semarang. Selain itu, Profesor Kamamah juga ditunjuk sebagai eksternar, eksternar, untuk calon dokter dalam ilmu budaya di Universitas Malayah dan calon guru besar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Selanjutnya, kepada Mbak Laila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, beliau memimpin Aisyah dalam konsentrasi kehidupan, keumatan, dan kebangsaan. Ia sangat adapatif sehingga melakukan Aisyah dalam kehidupan sesuai tuntunan zaman. Moto hidupnya, mengadopsi ilmu dari air. Air itu pantang menyerah, mengalir terus tanpa berhenti, dan pantang menghadapi jalan buntu. Sehingga dalam usaha memajukan peradaban budaya dan keumatan ini, Pak Mamah memiliki setelah kerja yang tinggi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada Mbak Kuput, dipersilahkan. Baik, pada masa Prof. Kamamah menjadi Ketua Umum, Aisyah mengampanyakan kepada masyarakat, khususnya Ibu-Ibu, untuk tidak menonton sinetron yang tidak mendidik. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari kepeduliannya terhadap masalah budaya negeri ini. Kamamah terus menghimbau agar masyarakat melek media. Kepedulian Prof. Kamamah Sweratno terhadap nilai-nilai untuk peradaban sangat konkret. Tidak sekedar berwacana, akan tetapi juga melakukan aksi nyata. Beliau dikenal galak dan berani, mendobrak kebentuan budaya dan gejala kemunkaran budaya yang dipancarkan oleh media, khususnya televisi. Untuk selanjutnya, kepada Mbak Devi, dipersilahkan. peran di dunia internasional. Prof. Kamamah tercatat sebagai anggota organisasi baik nasional maupun internasional seperti North Converse on Religion and Grease atau ICRP dan International Converse on Religion NPHPCRP. Pada organisasi perempuan Islam Internasional seperti IMWU periode 2007-2010 sebagai salah satu ketuanya. Waktu menjadi Sekretaris NWUGM 2006, Prof. Kamamah diundang oleh Presiden Amerika Serikat untuk menyampaikan informasi kepada sindang PBB tentang pelaksanaan program pendidikan di Indonesia. Kaitannya dengan satu dari delapan program NDGS. Untuk slide yang terakhir, kepada Mbak Cici, dipersilahkan. hasil karyanya ada Karisma Toko Indonesia lama dan masalah-masalahnya tahun 1981, pengantar teori filologi 1985, hikayat Iskandar Zulkarnain, analis resepsi 1991, variasi sebagai bentuk kreativitas pengarang kedua dalam dunia sastra mulai hikayat banjar 1994, khasana budaya keraton Jogja II tahun 2001, keraton Jogja The History and Culture Heritage tahun 2004, Muhammadiyah sebagai gerakan seni dan budaya suatu warisan intelektual yang terlupakan tahun 2009. Baik, saya rasa sudah cukup untuk presentasi dari kelompok empat kali ini dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Semoga kita dapat menjadikan Ibu Profesor Kamama Suratno sebagai taladan bagi kita semua. Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam